Intro Informasi Basnas Bengkalis TV hari ini kami sampaikan Ketua Basnas Kabupaten Bengkalis Ismail pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 bersilaturahim sekaligus sosialisasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Jalan Pertanian Bengkalis Kota Kunjungan tersebut guna menjalin lebih erat sinergitas kerjasama terhadap unit pengumpul zakat yang ada di Dinas PMD Pada pertemuan tersebut, PLT Kepala Dinas berharap agar kerjasama antara Basnas Kabupaten Bengkalis dengan Dinas PMD semakin erat dan mampu meningkatkan pengumpulan serta pendistribusian zakat yang tepat sasaran Ketua Basnas Kabupaten Bengkalis Ismail sangat menyambut baik setiap masukan dan pendapat dari PLT Kepala Dinas dan para ASN yang hadir Bupati atau Wali Kota adalah Bapak-Wapak, Kepala OBD Orang kiri Bupati atau Wali Kota adalah Basnas Kenapa Bapak itu? Yang kedua adalah orang yang berzakat Orang berzakat ini artinya tidak boleh keluarga yang menerima Sementara banyak kita dengar orang memberi zakat ini kepada keluarga yang berdekat Bagaimana pendapat Bapak? Semoga kami dapat jelas tahu Hadir juga Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan Rizman Hambali Wakil Ketua 3 Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Umaya Dan Staf Basnas Kabupaten Bengkalis Demikian informasi Basnas Bengkalis TV hari ini kami sampaikan Terima kasih Terima kasih telah menonton!